musik pulang puasa, semua bisa berbagi, semua bisa berkumpul tentu kita merasakan bagaimana rasa persaudaraan bagaimana penyuk persaudaraan kita rasakan dalam setiap pertemuan seperti ini selalu saja rasa sayang, rasa cinta itu bisa diberikan dengan berbagai cara dan berbagai momen maka pada kesempatan hari ini mungkin tidak terlalu banyak yang bisa dibagi tapi apa yang ada ini bagian dari perasaan-perasaan kita sebagai anak-anak bangsa sebagai manusia yang satu sama lain punya perhatian yang satu sama lain saling mencintai oh indahnya ketika keindahannya bisa kita pelihara tentu silaturahmi diantara kita makin terasa begitu menyenangkan, menyejukkan, membahagiakan mudah-mudahan yang seperti dibubuh terus menerus bergandengan tangan terus menerus saya terima kasih kita tidak bisa berterima kasih ketika k �名 Rumah D adalah rumah para penyerang disabilitas dengan segala kreasi dan potensinya. Mereka dilatih di sini dan nanti kamu boleh lihat karya-karyanya. Berapa hotel sudah memesan souvenir kalau ada yang membuat bantal tadi di atas. Terus kemudian mereka sekarang mulai bisa mengerjakan sesuatu yang punya nilai ekonomi tinggi. Nah tugas kita sekarang adalah bagaimana mereka memastas kepada mereka. Rumah D ini sebenarnya bisa digandengkan dengan BAK kita. Bagi latihan kerja yang punya kementerian di Semarang bagus banget. Sehingga nanti siapa bisa membuat, siapa bisa menjual, siapa bisa memasarkan bagaimana caranya. Sebenarnya bisa dimix jadi satu. Mudah-mudahan publik bisa melihat aktivitas mereka. Yang saya suka dari mereka adalah mereka tidak butuh dikasihannya. Mereka butuh diberikan akses yang sama, tentu dengan afirmasi. Kamu lihat semua. Mereka butuh dikasihannya. Semoga kuasa, semoga kuasa, semoga kuasa kita diberikan Allah semangat. Amin. Dan selalu menyayangi teman-teman. Amin. Membernasih pakaiannya. Amin. Membernasih dunia. Amin. Membernasih. Membernasih dunia. Amin. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton